Orang lain ini, kenapa sih dunia ini begitu lebar untuk kita bisa berkarya, kenapa sih harus selalu ingin sama dengan yang lain? Berani, pemberani tuh bukan berani nyontek, berani bikin inovasi baru. Saya juga mencoba berani dakwah pakai nyanyian dikit ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jaya ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran ja'at merasuk. Akhlak kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk. Hmm, jagalah. Belum apa lagu ini? Ketinggalan orang lain pada apa? Saudara-saudaraku sekalian, kita kekurangan orang-orang kreatif. Kita selalu terpaku. Mungkin Bapak pernah melihat ketika mengadakan simulasi waktu saya ceramah BUB di TV ya, tentang tambang yang segitiga. Dikisahkan ada tambang segitiga begini. Lalu dibawa makanan. Eh, mau makan? Mau. Tapi kita harus kerja sedikit. Mau, mau. Bagaimana caranya? Kalau simpul ini masuk ke garis, maka saudara dapat satu bungkus. Ah, akhirnya rebutan. Siap? Perintahnya simpul ke garis, dapat satu bungkus. Kemana saja terserah. Akhirnya dibagi tiga. Wah, rebutan. Tarik tambang. Luar biasa. Dapat satu saja susah. Akhirnya ada yang dapat dua, ada yang tidak kebagian. Berbaring. Tanya, apa hikmahnya? Ah, hikmahnya untuk mendapatkan sesuatu. Harus kerja keras. Bagus. Apalagi hikmahnya? Harus punya pengorbanan. Bagus. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapa yang nyuruh tarik tambang? Perintahnya kan cuma kalau simpul ke garis, dapat satu bungkus. Itu, Pak. Saya mengadakan simulasi itu, para direksi tingkat tinggi juga sama. Sampai ditarik nggak boleh, narik nggak kuat. Begini saja. Padahal orang tidak paham perintahnya. Kita kalau lihat tambang gede, pikiran tarik tambang saja. Inilah yang mengunci kita menjadi tidak kredibel. Selalu terpaku oleh pendahulu. Selalu terpaku. Jangan takut. Inovasi saja. Ini, Pak Lutfi, jangan mau sama pendahulunya. Ngarang saja yang baru, ya. Masih luas sekali kita bisa berkarya di dunia ini. Betul tidak? Halo? Rugi hatu kita nyontek. Mau digimanain? Ini diri kita. Potensi tiap orang beda-beda. Potensi tiap masa beda-beda. Ini kesempatan kita. Maka saudara-saudara hanya bisa kreatif. Hanya bisa menjadi orang yang inovatif. Kalau menjadi tradisi diri kita adalah belajar tiada henti. Inilah masalah terbesar sebagian pengusaha. Merasa pinter, padahal nggak begitu-gitu pinter. Merasa brilihan padahal kepaksa. Lulusnya juga didongkrak. Tapi gaya diutamakan pengusaha yang akan kredibel adalah pengusaha yang secara sistematik terus mengupgrade dirinya. Akhlaknya, ilmunya, wawasannya, sehingga kekayaannya melekat pada dirinya, bukan pada topengnya. Percayalah, hanya orang-orang yang kreatif dan yang bisa menjadi solutif, itulah yang akan selalu ditunggu kehadirannya di Bumi Pertiwi ini. Katanya, Mas Mamang nanti mau nyanyi, sebelum dikalahkan, harus duluan. Jagalah hati, mau dengar? Ini karena mau dijadikan lagu kebangsaan keduan. Jadi kalau ada masalah, rapat kabinet, bagaimana ini? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lendera hidup ini. Demo juga begitu. Ketika, langsung pada polisi itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawatuh, hidup indah semanis.